Oh, ternyata ini bagian efeknya nih Ini inspirasinya dari mana ya? Aku pun juga bingung biasanya Berarti Mas Jim selama ini memikirkan ayam yang kedinginan berarti ya? Jari-jari sendirian Ternyata Mas Jim penonton saya dari 2017 Habis ngocok, Bang Eh, ngocok? Halo guys, selamat sore, Assalamualaikum Kali ini bang, apa lagi? Di daerah Jalan Surya Kencana Nomor 101 Pamulang Barat Di halaman apotek Roxy Tunggu guys, Bang Evan mau selesai kerjaan Bang Evan dulu Biasa, markir guys Mundur, mundur, mundur Kanan atau kiri ya? Kiri-kiri ya, Bang Eh, Gary gila-gila kan? Ya ampuh Abang yang suka bagi-bagi makanan ya? Bukan, bukan parkir sekarang Oh, abang yang suka bagi-bagi makanan kan? Bang Evan ya? Ya, bener Bang, habis dari mana tadi? Habis ngocok, Bang Eh, ngocok? Ngocok telur Ngocok telur? Iya Di situ? Betul Ya udah, saya nanti habis parkir ini mau ngocok ke sana ya? Iya Bang, mau kanan atau kiri? Kiri, Bang Oke, lanjut Bang Ini kerjaan saya Bang, seolah-olah Lanjut, Ger Saya subscriber abang, jadi gratis Aman Lanjut, Bang ya Lagi yang lati-lagi ya? Iya Dah Lagi yang lati-lagi Akhirnya gua Ada kejadian lucu Apa tuh? Harusnya udah balik Kuncing mobile ketinggalan di bagasi Serius? Iya Udah sejam namun gua Emang udah lama gua gak ketemu sama beliau Konten Youtube atau? Abis Youtube, kan waktu itu pernah syuting di sini Channelnya Bella kan? Terus pas ke sini lagi Lagi mau ke sini lagi ya udah Tentang lagi Dan sekarang gua gantian Ijin ngeliput Tangan ke gue Ijin ngeliput Abang tukang soli Abang tukang soli Mulai diliput, terius? Wah, ini gara-gara Gary sama Bella nih Aku cuma pesen satu lho Dari jam 10 udah ngantri, Pak Jam 10? Udah ngantri Ya Allah Ini kita panggil si Bang James Bang James Ada yang lagi mau digoreng gak? Punya karyawan ayam ya? Pasti, kan? Jauh-jauh lho dateng lho Edisi kali ini adalah Ambil Jatah Karyawan Mas Jim Yaudah Yang udah sering ngeliput sini Nasinya yang bikin unik Nasinya tuh dicobek Terus dikasih bumbu sama dikasih teri Ada cabai rautnya juga Ada cabai rautnya juga? Ada, cuman yang disininya gak gitu, pedas Oh gitu? Jadi ada guri-guri gitu ada terinya Gue baru pertama kali menemuin kulineran kayak gini Masa sih? Serius Tapi emang sih agak-agak jarang Agak jarang ya? Ini teri Medan, teri Pamulang, teri? Teri Medan Teri Medan Rahasianya kenapa bisa laku? Bisa laris? Tau ya? Gak tau Karena sering ngocok Ngocoknya ngocok telur Oke, ini berarti belum ada adegan ngocok telur? Belum, belum Oke Jadi sehari bawa berapa ayam? 65 ekor 65 ekor 65 ekor bagi 4 berarti ya? 65 ekor, iya Ini cabai? Cabai yang udah digoreng bila tiba? Mau diulek Oh mau diulek? Oke Langsung diulek dadakan disini Biasa ngeborong, sekarang diborong sama orang Iya Karena baik Karena baik Bener Jadi kita cuma dapat serpihan aja ya? Gapapa, tapi serpihannya enak Satu porsinya gede guys Cuman Rp26.000 Wow Gede banget Kalau udah segmen telur paling seneng gue Mantap guys Mantap itu Terbaik Terbaik Thank you again Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Bang Evan Bye-bye Tadi Mas Jamnya tuh habis sholat Kenapa disini banyak yang bilang suka ngocok ya Mas Jam? Ngocok telur Oh ngocok telur Ini kerjaan Geri sama Bella berarti nih ya Dari jam berapa kalau buka? 11 Oh ini agak jam 11 Hari Senin tutup? Kemarin Senin case dari sini tutup Kok ngasih ini? Spesialnya disini Kita sih nasinya beda Oh nasinya beda? Ya nasinya tuh pakai terimedan Rasanya gurih pedas gitu Gurih pedas ya Awalnya kan kita bikin Nasinya pedas Cuman Karena banyak yang gak terlalu suka pedas Jadi nasinya kita bikin standar aja Jadi standar ya? Jadi pedasnya dari sambal aja Pedas dari sambal Nah yang unik tuh ayamnya yang di Kocok dengan telur Iya Nah itu Itu udah sejak berapa tahun yang lalu kayak gitu? Itu dari awal buka 2017 Desember lah Wow 2017 udah bermain kocok-kocok telur dan ayam ya? Oke Cuman mereka baru sekarang nih yang Gara-gara si ini ya? Gara-gara Felix Felix juga ya? Wow Afgi Felix lagi Ini sambalnya udah Ini sambalnya ayam Ini udah bisa tembacim aja Sambal kemangi Sambal kemangi? Ini goreng ayam dulu Waktu awal-awal saya Dia sempet komen ya kayaknya Dibalas tuh Dibalas kan? Iya Dulu masih ini bang Aktif disitu bang Sekarang udah media sosialnya kan banyak tuh Jadi kayak sempet balas Oh dia lah Bener-bener Wow ya saya kira disini Ternyata mas James penonton saya dari 2017 Gak entah Oh iya Iya Saya suka ngeliatnya kan Oh iya Masih bener Vokasinya di jalan ini Iya 2024 datang ke Pamulang ngeliat mas James Iya Jam segini udah pada habis semua ya Iya Memang kalo untuk ramai tuh Harus nunggu titik kesabaran ya Bener banget Sampai putus asa dulu Tapi harus bangkit lagi Harus bangkit lagi Iya Nah kalo cerita putus asa mungkin Pernah tutup sebelumnya Atau gimana sih? Kalo sampe tutup sih engga Cuman memang drop gitu ya Iya Udah mulai naik Tiba-tiba covid kan Covid Drup Alhamdulillah masih bisa bertahan Bisa bertahan Gila sih Harusnya masih alhamdulillah banget sih Waktu itu masih Makin datangnya Saya juga gak nyangka sih Sampai Beneran Demi Allah Saya gak nyampe gak nyantok Sempet Kaget Juga gitu Ini liat instagramnya Udah Udah-udah makin banyak lagi Alhamdulillah Bismillah ya Dari hobi makan ya kayaknya Bismillah Lalu gak ngebalikin ayamnya Ini dia cuman masak bumbu kuning aja ya brad Iya diungkep aja Satu porsinya sekarang masih menjual berapa? Kalo nasi cobek ayam goreng 23 ribu 23 ribu Kalo ayam selor 26 ribu Bedanya apa tuh? Bedanya di ayam selornya aja Kalo ayam selor ayamnya dikasih telor Selor guys Nanti ada adegan kocok-kocoknya tuh Kalo nasinya aja gak enci atau orang Saya gak pernah bilang nasi saya enak Dari pertama Dari temen-temen pada bilang enak ya? Iya gitu Makanya saya berani Kan ayam kan naik turun Cabai naik turun Cabainya sih Kalo ayam kan udah ketebak nih Harganya berapa kan? Alham Baru sama Lebaran Ya itu tuh Kalo cabai susah diprediksi Cabai Tolong pemerintah yang nonton ini Tolong harga cabainya di standar kan? Orang Indonesia seneng makan cabai Jadi tolong pihak pemerintah Tolong turunkan harga cabai Tolong ya Kalo cabainya stabil sih Usaha yang gini sih Ambil ampun sih Karena kalo udah naik sumah tuh Ya kita gak bisa nakar Keuntungan bersih yang kita dapat gitu Oh ternyata ini bagian epicnya nih Ini ayam yang keberapa? Yang pertama Yang pertama Yang pertama Ini inspirasinya dari mana ya? Aku pun juga bingung biasanya Kayak biasanya ada nasi telur Gak tau ya Gak tau ya Mungkin kan dulu ada juga Ngubah pake Apa tuh? Oh gak bisa Keremes Keremesan? Gak cocok kurangnya? Agak ribet tuh Akhirnya yang tipe aja gitu ya? Cemplung-cemplung doang ya? Kayaknya yang ini juga kan belum ada nih Iya sih Dan kalo mau masuk ke media sosnya deh Memang flavornya ya mas? Iya Wah jadi dia terselimuti dengan telur ya? Iya Makanya selur itu kan selimut telur Oh selimut telur Oh selimut telur Bener 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 Berarti mas Jem selama ini memikirkan ayam yang kedinginan berarti Jaringan sendirian Pengen pindah tempat nanti suatu hari nanti mas Jem? Pengen banget pengen Tapi ini gak ngomong temin saya Ini tetap ada disini ya? Ya pengennya ini buat online apa teknologi Tapi kita buka lagi yang buat ada Jadi tanah kosong nanti dibangun tendaan gitu ya? Kayak gitu Wah Bagi yang mau jadi investor bang Jem Saya aja bang Jem Ide men itu ada di kepala Mau eksekusinya gitu ya? Iya eksekusinya gitu Hai buat kamu-kamu yang nonton Yang kenal mas Jem ini Guys sebenernya kita tunggu makannya nih Wow Ini yang selur mie Ini selur ayam di kocok telur Selimut telur Oh selimut Wah lah kocokan terus Kenapa? Jadi Giri bilang ngocok juga Yang lain ngocok Kamu juga ngocok Nah ini Ini yang tanpa selimut telur Ini 23 dan ini 26 ribu Lapar Lapar Gak bisa juga? Iya Ini pake tering medan ya Dan dicampur Dengan nasi putihnya Dicobekin di dalam Dan cobekannya Wow Serius enak pake banget Ya Allah enak Ini baru pertama kali kan kamu Coba makanan ayam Ini lembutin telur gimana? Dapat sensasi Kriuk telurnya Terus ini gak bisa berkata-kata Ini kenapa? Tari-tari nyomot ini Sambalnya pedas Sambalnya pedas Sambalnya pedas? Oh Gak main-main pedasnya berarti ya Hmm Ini wanginya tuh dari kemangi gini Nih Buat kamu seneng dengan kemangi Wah Wow Ini bisa kalian beli juga nih Disini Bilang aja paketan kayak gini Seri medannya itu Bercampur dengan pedasnya Sambal masjid Dan Kalau ayamnya tuh Ayam bumbu kuning ya? Kayak biasa ya? Ayamnya tuh Bumbunya tuh bener-bener merasap-sapnya ke dalam loh ya Bener-bener dia berselimut dengan telur Iya Hmm Ternyata enak ya Ayam diselimutin telur ya Selimut diwilang Kadi Dari terakhir kita ngantri Banyak orang datang Kehabisan Iya Ternyata tuh memang seenak ini Nasi cobeknya enak Gak nyesel sih datang kesini serius Harganya 23 ribu 26 ribu Ya Udah dapet nasi Teri kayak gini Dan rasanya tuh bener-bener beda Dapet sambal kemanginya yang mantap Dan ini pedasnya tuh Pedas nyaman Pedas nikmat Pedas-pedas gitu Uh, nampol gitu Nonjok gitu Jadi enggak sisanya kita jauh-jauh datang 2 kali Kita datang Senin tuh tutup Ternyata tuh bukanya dari selasa sampai minggu Ingat guys Hari Senin tutup Kalau kalian mau datang kesini Jam 11 aja Ini udah buka Jangan sampai datang sore kayak gini Kalau sore kayak gini Tadi kita cuma dapat jatahnya yang bantu-bantu Mas Jim tadi Kita mau makan di balik layar dulu guys Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Benuk kayak Masih, sini ya Artinya deh Hmm Ya Bye Bye Terima kasih.